Musrembang Tingkat Kecamatan adalah suatu forum musawarah antar pemangkau kepentingan untuk membahas dan menyempakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten kota. Tujuan penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan ini antara lain membahas dan menyempakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Membahas dan menyempakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa atau kelurahan dan menyempakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Musrembang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Berbak pada 3 Februari 2022 itu dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesera Sucipto yang mewakili Bupati Tanjung Jambung Timur Romi Haryanto. Camat Berbak Juni Nograha dalam sambutannya mengatakan bahwa usulan ini telah sesuai dan diawali dari mulai tingkat dusun sampai tingkat desa dan pihaknya telah filter di tingkat kecamatan. Setidaknya ada 261 usulan awal dan telah kami pilah kembali sehingga menghasilkan 67 skala prioritas di tahun 2023. Camat yang terkenal bermasyarakat dan bersahaja itu mengharapkan usulan prioritas dapat terwujud dan dapat diakomodir keseluruhannya. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesera Sucipto menjelaskan usulan yang dirangkum sebanyak 67 skala prioritas itu akan disesuaikan dengan keuangan daerah yang dimiliki. Dengan telah ditetapkan perna nomor 2 2021 tentang RPJM 2021-2026, setidaknya rencana kerja pemerintah Tanjab Tim 2023 harus mencakup pertumbuhan perekonomian sektor pertanian dan perikanan yang merupakan salah satu potensi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing SDMPI kesehatan pendidikan maupun skill ataupun keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal pikiran, ide, dan kreativitas. Dan tentu itu juga harus memikirkan sektor peningkatan pelayanan publik agar Tanjab Tim memiliki daya saing kompetitif. Pada kesempatan ini juga, ia mengajak semua pihak dapat mencurahkan pikiran dan tenaga atau sumbangan lainnya untuk pembangunan kampupaten Tanjab Tim. Kepada seluruh peserta Musrembang khususnya perangkat daerah sebagai pemangku kepentingan di daerah. Tanjab Tim tegasnya agar mengikuti Musrembang ini sampai selesai agar mendapatkan hasil optimal. Musrembang kecamatan ini bukan merupakan akhir dari rangkaian sistem perencanaan dari bawah ke atas. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala OPD atau yang mewakili anggota DPRD Dapil 2, Hasnibah dari fraksi Golkar, dan Agus Branata dari fraksi PAN, Forkompim Cam, para kades dan lurah, BPD, dan tokoh masyarakat. Terima kasih.